Masih di Kota Ternate Tribunan, seorang oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate berinisial RLP, tertangkap basah oleh istri dan aktifnya sendiri, di salah satu kos-kosan di Kelurahan Tabona, Kota Ternate. Untuk kronologis lebih lanjut, kita akan bergabung dengan jurnalis Randi Basri di Kota Ternate. Silahkan Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan tersebut terkait dengan atas sebegahan kasus Ternate. Selain itu juga, saya ternyus dari sekitaran ini juga disampaikan berlebihan yang merupakan adik ipar dari idin laki-laki. di mana jadinya berikut kekait dengan lepon tersebut terakhirnya, di mana terjadi dirinya bersama kakak-kakak, kenaka basah, suami dan ujian tersebut di salah satu pesan terhadap keterangan bangunan. bagaimana variasi keterangan bangunan sendiri yang menyebut dirinya bersama kakak-kakak, sedang mencari motor yang dibawa oleh suami dari ujian tersebut. Setelah dilakukan pencarian motor yang dibawa oleh suami tersebut, keduanya melihat sang suami berada di salah satu pesan bersama seorang juga selengkuhannya. Dari informasi tersebut juga, sehingga pada 2 Agustus 2002, sang suami dari penangkut adik-adik perempuan Ternate sendiri langsung dilakukan ke korestanate. Paduan tersebut juga dibenarkan oleh korestanate atau TNPP dipernosi GID melalui APS, Kresilumas, ITWID, di mana ia menunggu laporan tersebut memang benar, sudah dilaporkan oleh istri dari Oju. Dan sampai saat ini laporannya sudah di rumah, di rumah, di rumah, di rumah, di rumah. Kemudian kita akan dilakukan penyelamatkan memperbo untilangan untuk memastikan laporan tersebut dan saat ini dari Baik, terima kasih Rekan Randi atas laporannya Tribunal terdapat tayangan wawancara bersama Aldi Ali selaku Sekuan DPRD Kota Pernate. Berikut tayangannya untuk Anda. Pertama, saya belum tahu persoalannya seperti ini. Karena kami mendapatkan pengolahan, kami akan cek. Di sini pun mendapatkan informasi apa-apa. Jadi saya mendapatkan informasi apa-apa. Saya akan cek lebih banyak. Saya pasti minta untuk polres. Prosesnya? Masalah bagaimana? Ini kan salah satu ati yang dilagirkan soal kode etik. Kalau sudah diberujung ke polres, pasti ada kesalahan. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share.